Pemerintah Jerman menolak paspor baru Indonesia yang tidak membuat kolom tanda tangan di halaman belakang paspor. Sehingga warga negara Indonesia dengan paspor yang tidak membuat kolom tanda tangan di halaman belakang, paspor akan ditolak untuk masuk ke negara tersebut. Baik untuk permohonan visa Schengen atau nasional dan juga bagi warga negara Indonesia yang telah mendapat restu visa berkunjung ke Jerman, tetapi paspornya tidak sesuai ketentuan terkini dipersilahkan pemerintah Jerman untuk membatalkan rencana kunjungannya. Ketentuan baru ini tengah diperiksa dan ditelah lebih jauh antara instansi berundang di pemerintahan Indonesia dan juga pemerintah Jerman.